Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video ini saya mencoba menjelaskan ke rekan-rekan bagaimana cara mengintegrasikan sound off yang kita miliki untuk dijadikan sensor ke katakanlah ke asisten kita saya jelaskan sedikit terus nanti saya sertakan link template-nya tinggal rekan-rekan nanti mungkin ada yang membutuhkan itu nanti tinggal di copy paste dirubah, disesuaikan dengan kebutuhan dari rekan-rekan untuk tutorial aslinya itu sudah ada, sudah dibuat sama autornya atau pengarangnya itu sudah dibuat sama Alex om Alex orang bule itu, gak tahu dari Prancis atau dari mana saya enggak begitu untuk memperhatikan tapi saya sampaikan terima kasih lah mungkin videonya sudah sangat jelas durasinya panjang kualitasnya 4K mungkin ada kendala rekan-rekan itu sudah nonton tapi mempraktikannya ada kesulitan mungkin karena kendala bahasa itu nanti mungkin bisa mengikuti video ini satu demi satu dan tidak perlu sulit-sulit mengetik ulang tinggal copy paste saja ya kita mulai dari sini ya ini ini saya ini yang saya pakai ini sensornya ini sound of power 2 ini tanpa di flash ke tas mota karena ada sebagian yang di flash ke tas mota saya enggak ikut itu saya sound of nya standar padanya ini sensor-sensor nya sambil dari sound of semua baik dari PLTS maupun dari PLN nya ini juga sudah dijelaskan di videonya om Alex gitu bule itu sudah dijelaskan nah itu mungkin ada rekan-rekan yang mungkin sudah praktek tapi ada kesulitan karena bahasanya bahasa Inggris ya mungkin ini saya bantu sedikit nanti saya sertakan di template nya di link download siapa tahu ada yang membutuhkan sekarang kita buat dulu ininya kita ini langkah yang pertama adalah menuju ke mungkin rekan-rekan belum ini dari awal kita menuju ke ini home assistant community store nah ini kita menuju ke sini kita langsung ke integrasi ke integrasi nah disini rekan-rekan ini download sound of nah ini sound of LAN ini di install tinggal di install ini semua saya sudah install rekan-rekan nanti install disini setelah install baru sudah selesai itu nanti rekan-rekan menuju ke YAML nah di YAML ini nanti rekan-rekan mengisi 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 apa namanya username sama password dari yang sudah dipakai didaftarkan di sound of ini gak saya tampilkan nanti saya tampilkan username sama account saya kelihatan nah ini setelah itu kita bisa lihat ini aja ini di YAML itu saya lihat ini gimana tadi saya buat nah ini nanti saya upload seperti ini nah ini contoh ini nanti disertakan di YAML rekan-rekan copy pasti ini ini nah ini di copy nah ini usernamenya nanti diganti username rekan-rekan yang sudah daftarkan ke sound of ini passwordnya juga sama tinggal diganti ganti ganti nah ini yang lain-lain gak usah yang ini ini minimal 5 menit ini eh minimal maksum ya minimal benar ini kalau dirubah lebih kecil lagi ada yang mengatakan error di tutorial aslinya nah tinggal ke sensornya nah sekarang sensornya seperti ini kita coba langsung aja ya kita coba ini nah kita coba kita coba dulu template nah nah ini kita coba disini ini sensornya seperti ini nah ini sudah berfungsi dengan baik nanti rekan-rekan ini tinggal ini mau di rename atau enggak terserah yang penting yang penting tau lah tau kalau mau di rename aturannya bagaimana hurufnya harus kecil semua enggak boleh ada spasi enggak ada ini berarti harus tau masalah bahasa pemrograman ini enggak boleh enggak boleh salah satu karakter pun ya ini tinggal di rename lah ini bebas mau disesuaikan ini enggak ada aturan ini kalau ini kan cuma nama nah ini yang ini ini harus disesuaikan ini dirubah sesuai dengan id sound off dari rekan-rekan nah misalnya rekan-rekan itu punya sound off lebih dari satu misalnya satu misalnya satu untuk PLTS satunya untuk PLN mungkin ada sound off basic apa segala macam lainnya harus disesuaikan id-nya ini harus disesuaikan ini di copy di di entity itu diambil diambil namanya ini dimasukkan ke sini nah ini baru nanti bisa ini sama ini ini sama disesuaikan nah sekarang ini kan ini untuk kebutuhan ini katakanlah konsumsi hari ini berapa KWH satu minggu ini berapa KWH satu bulan ini berapa KWH ini untuk ininya ini seperti disini ini punya saya seperti ini hari ini cuma 0,6 untuk PLN-nya nah ini sekarang kita konversi kebentuk rupiah nah ini misalnya dikebentukkan ke rupiah katakan hari ini itu dapat 0,6 KWH itu berapa rupiah nah ini kita masukkan nah ini rupiah satuannya ini 0 F ini berarti ini 0 nggak ada di belakang koma itu nggak ada misalnya katakanlah seribu rupiah itu kan kalau di ejaan bahasa Indonesia itu kan 1000,00 itu saya nggak nyaman itu saya buang saya kasih 0 hasilnya kan seperti ini angka 2 seperti ini saya kasih 0 saya nggak nyaman nggak usah pakai itu itu terus ini nggak usah dirubah ini sesuaikan nah ini yang perlu dirubah lagi ini ini perlu dirubah ini saya sesuaikan tarif PLN saya kebetulan saya itu cuma 900 VA per KWH nya itu 1400 an 400 sekian nah itu nah tapi saya nggak peduli itu saya nggak ini pokoknya saya beli beli pulsa itu 100.000 bayarnya 103.000 dapatnya 67,3 KWH jadi saya ambil simpelnya aja 103.000 dibagi dibagi 67,3 akhirnya ketemunya ini 1530 nah ini saya terserah seperti ini ini pembulatannya ini saya nggak pakai pembulatan saya biarkan padanya kalau mau dibulatkan satu atau kedua bisa tinggal saya seakan ini untuk satu bulan ini seperti ini misalnya begini ada masalah baru misalnya rekan-rekan kan tadi punya sound off itu lebih dari satu misalnya untuk PLN satunya untuk PLPS tinggal rekan-rekan copy saja semuanya copy copy terus taruh di bawahnya taruh di bawahnya di sini nanti di jamel lihat di copy nah ini harus beda antara PLN sama PLPS saya mengambil mudah aja ininya tambah angka 1 ini angka 1 ini terus mana sensor lagi ini saya tambah 1 semuanya tambah 1 intinya untuk membedakan namanya kalau mesin ada dua sensor dengan nama yang sama itu kan error nah ini tinggal dikasih angka 1 saja nah ini juga harus disesuaikan ini ID ini disesuaikan katakan untuk sound off PLN ini sound off yang untuk PLTS itu kan beda lagi ini harus disesuaikan termasuk di sini saya cuma tinggal kasih nama 1 tambah 1 ini tambah 1 tujuannya apa biar mesin itu enggak error kalau enggak saya kasih perbedaan antara nama sensor PLTS sama PLN ini nanti error seperti itu ini nanti saya sertakan di link deskripsi tinggal rekan-rekan merubahnya sesuai kebutuhan rekan-rekan nah ini ini nanti kalau sudah rekan-rekan buat ini sudah masukkan ke YAML ini nanti error nilainya itu katakanlah nilainya itu nilai apa namanya nilainya ini 0 semua itu memang masih butuh langkah satu lagi yaitu menggunakan ini ini harus dipanggil seperti di videonya Om Alec ini sound of update sensor itu harus dipanggil panggil setelah dipanggil ini nanti angkanya akan muncul nilai-nilai sensor yang kita buat tadi nah biar ini apa namanya biar sound of kita sensornya itu update terus kita bisa membuat dia sebagai otomatis kita bikin dia otomatis setiap katakanlah 5 menit sekali update kita bisa bikin otomasi disini tanpa otomasi nanti dikasih nama terserah mau sound of mau apa terserah pemicunya pemicunya kita gunakan waktu ini waktu time waktu nanti disesuaikan berapa menit sekali update tinggal disesuaikan aksinya kita panggil call service call service disini pakai sound off sound off misalnya gini nanti tinggal disimpan itu nanti setiap 5 menit sekali itu update ada perubahan tapi kebetulan saya tidak pakai ini yang saya pakai ini saya pakai manual jadi setiap saya mau update setiap saya melihat monitor ini kan ini saya klik disini klik disini klik aksi disini nanti ini akan ada perubahan disini perubahan nilai karena ini sama saja sound of update consumption ini saya setting ini saya perlihatkan dulu nah ini setting disini sound of intinya call service call service sound of update consumption itu dipanggil nah ini saya masukkan ke sini masukkan ke yaml tapi di cut nah ini sama saja intinya sama saja call service sound of update consumption yang kurang jelas bisa ditanyakan di komentar saya rasa cukup sekian mungkin kalau ada rekan-rekan yang merasa sudah melakukan sesuai langkah-langkah yang ada tapi ternyata mengalami kegagalan misal nilai sensor itu tidak tampil atau bagaimana ini nanti bisa ditanyakan di link di komentar di bawah mau subscribe atau tidak itu tidak masalah saya jawab mudah-mudahan saya bisa menjawab kalau tidak bisa menjawab nanti saya katakan saja saya tidak bisa menjawab karena saya buat youtube ini tujuannya itu untuk berbagi ilmu bukan untuk sebuah konten biar monetisasi terus dapat uang atau itu bukan lebih sekedar berbagi ilmu berbagi pengalaman ya mudah-mudahan ada nilainya sedangnya seperti kemarin itu ada yang gak tahu siapa namanya dia itu WA saya ya saya terus selain WA juga ada yang di messenger messenger facebook menyampaikan minta izin untuk mengkopi program saya itu mau dipakai untuk perjualan namanya untuk keperluan komersil ya saya saya persilahkan saja silakan itu gak ada masalah saya juga gak minta apapun karena tujuan saya hanya berbagi ilmu kalau seperti itu kejadiannya saya itu malah senang senangnya ya setidaknya saya bisa bermanfaat bagi orang lain seperti itu kalau ada yang orang jelas bisa ditanyakan kurang dan lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum mahammad wa rahmat wa rahmat wa rahmat terima kasih